assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabat tani dimanapun berada kali ini sedikit saya akan berbagi tentang bundidaya padi yang tentunya untuk kali ini agak sedikit berbeda sahabat tani jadi disini saya akan menginformasikan kepada seluruh petani dimanapun berada bahwa padi ini berada di Kabupaten Oku Timur Palembang Sumatera Selatan jadi yang ingin saya informasikan disini adalah tentang kesuburan tanah sahabat tani jadi tanah di Kabupaten Oku Timur ini ini berada di desa Karangendah Kesempatan Semendawai suku tiga dan kesuburan tanah disini memang sangat luar biasa seperti yang sahabat tani lihat disini ini cukup luar biasa dan padi ini adalah padi jenis infari 47 sahabat tani memang untuk jenis padi infari 47 ini cocok di semua jenis tanah mau dirawa-rawa ataupun darat ataupun daerah irigasi memang sangat cocok seperti yang berikut ini jadi infari 47 ini salah satunya adalah untuk dirawa memang cocok karena tahan rebah juga memiliki ketahanan terhadap orang jadi untuk infari 47 ini memang tidak disukai orang sahabat tani sehingga dalam perbatannya tentu ini lebih mudah kondisi padi saya ini memang cukup sehat dan ini tinggal menunggu panen dalam perkiraan saya ini lebih kurang sekitar 10 hari lagi sudah dipanen namun yang ingin saya informasikan sahabat tani padi ini hanya menggunakan pupuk kimia sebanyak 100 kg dengan luasan setengah bau sahabat tani jadi bisa kita lihat ini mulai dari malai kemudian anakan juga cukup bagus jadi memang kondisi tanahnya sangat subur jadi kaya akan vitamin maupun mineral mineral yang dibutuhkan oleh padi tapi tidak hanya pupuk kimia saja yang saya sebutkan tadi yang 100 kg itu adalah menggunakan pupuk NPK PONSKA jadi pupuk subsidi tapi ini juga juga dibantu dengan pupuk hayati sahabat tani ada pun pupuk hayati disini yang saya gunakan memang ada bermacam-macam termasuk ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu seperti randek ataupun pomi jadi kalau kita lihat perkembangannya memang cukup bagus dan tidak kalah dengan menggunakan pupuk kimia yang normal yang umumnya dalam satu hektar itu ataupun dalam setengah bau itu menggunakan 200 kg tapi ini hanya 100 kg saja dan yang digunakan pun itu menggunakan PONSKA ya PONSKA subsidi tapi Alhamdulillah kalau kita lihat perkembangannya ini cukup bagus namun tidak lepas pun tidak luput dari perawatan sobat tani perawatan pun ini memang sangat diperlukan terutama untuk jenis fungisida ada pun fungisida yang saya gunakan di sini saya menggunakan fungisida hayati yaitu saya menggunakan untuk funginya juga insectnya saya menggunakan pestor dan pesnap ini memang semuanya bantuan dari pemerintah baik itu funginya maupun insectnya yaitu saya menggunakan pestor dan pesnap jadi keunggulan dari pesticida nabati ini memang sangat luar biasa seperti kita lihat ini berikut ini memang sangat cocok untuk tanaman padi Alhamdulillah pertumbuhan padi pun subur sahabat tani normal seperti biasanya oke demikian sahabat tani sekedar informasi lebih dan kurang saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh